Ucapan dari para tokoh politik, dari para petinggi negara tentang bagaimana merajut kebangsaan, menjaga persatuan, menghapus polarisasi, apakah sudah dicontohkan oleh mereka? Ataukah pidato dan pernyataan bagaimana menjaga keutuhan bangsa agar tidak terpecah belah, hanya sekedar menghipnotis masyarakat demi meraup simpati politik? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Indonesia sesungguhnya berniat turut mengurangi emisi gas buang kendaraan sebagai wujud dukungan kepada pembangunan berkelanjutan. Terlebih Indonesia menjadi bagian dari presidensi G20. Ini adalah niatan Indonesia dalam mengambil bagian dari industri kendaraan listrik dunia. Tapi kenapa sebagian para pejabat negara, sebagian tokoh politik, dan sebagian masyarakat menilainya sebagai sebuah upaya pencitraan dari pihak lain yang sesungguhnya punya niatan lurus demi bangsa ini? Ini tidak bicara soal sosok Anis Rashid Baswedan. Ini bicara siapapun sosok itu yang memiliki niat untuk mengharumkan nama bangsa dan negara tentu saja. Kebetulan saja Anis Baswedan diberi amanah oleh Allah SWT untuk memimpin wilayah DKI Jakarta di mana Formula E digelar. Dan kebetulan juga Anis Baswedan bersama tim kerjanya lah yang memiliki gagasan menyelenggarakan event Formula E. Banyak kempuran dan tidak mudah memang dalam menyiapkan event Formula E yang oleh beberapa pihak dinilai bermuatan politis ini. Mulai dari isu miring bahwa Formula E hanya pemborosan saja. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan MotoGP Mandalika? Kenapa tidak dibilang pemborosan juga? Kemudian, serangan isu komitmen fee senilai 2,3 triliun. Padahal faktanya hanya 560 miliar dan itu pun untuk semua tahun penyelenggaraan. Isu lainnya, yaitu Formula E makin tidak populer karena 3 pabrikan besar meninggalkan Formula E. Nah, faktanya pengunduran diri pabrikan adalah hal yang biasa dalam event balap internasional. Misalnya MotoGP, Formula One, dan World Rally Championships atau WRC. Semua itu dikarenakan strategi jangka panjang mereka, bukan karena kinerja event balap. Justru, menurut majalah Forbes pada Mei 2021, menyebutkan, popularitas Formula E yang merupakan gelaran balapan terbesar ketiga di dunia ini terus mengalami peningkatan. Formula E disiarkan oleh 40 media internasional dan disaksikan di 150 negara di 6 benua. Sisa 6 saja pada tahun 2019 disaksikan oleh 400 juta pemirsa secara live. Publik juga tahu bagaimana dukungan pemerintah terhadap perhelatan Formula E ini. Dari aspek sponsorship misalkan, tidak ada satu pun dukungan pemerintah melalui BWMN yang jadi sponsor Formula E. Tidak satu pun. Menteri BWMN, Erick Thohir, ketika ditanya media, sempat menjawab no comment. Jawaban apa itu? Tapi lalu muncul pernyataan Menteri BWMN di media yang menyatakan bahwa BWMN sudah partisipasi di banyak tempat. Ada G20, ada juga beberapa event yang sudah ditugaskan. Nah pertanyaannya, bukankah rencana event Formula E ini sudah jauh disampaikan sejak tahun sebelumnya, sejak tahun lalu? Kemenpora, semestinya berada di garda terdepan ikut mendukung dan menyukseskan gelaran Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol pada Sabtu 4 Juni 2022. Ini seperti ada instruksi khusus gitu kepada kementerian-kementerian untuk tidak mensupport Jakarta sebagai tuan rumah penyelenggaran Formula E. Ketika melakukan penelusuran sekilas saja di mesin pencari Google, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Ammali, sepertinya juga tidak banyak tuh memberikan pernyataan terkait Formula E. Padahal, ini sangat erat kaitannya dengan kementerian pemuda dan olahraga, serta tentu saja kementerian pariwisata. Terpantau pernyataan Ammali dan Sandiaga Uno sedikit sekali mempromosikan Formula E. Drama demi drama ditunjukkan para petinggi negeri ini di ajang Formula E Jakarta. Drama dukung dan tidak mendukung di event Formula E seolah ingin bersaing dengan ketegangan drama Korea di televisi. Ucapan dari para tokoh politik, dari para petinggi negara tentang bagaimana merajut kebangsaan, menjaga persatuan, menghapus polarisasi, apakah sudah dicontohkan oleh mereka? Ataukah pidato dan pernyataan bagaimana menjaga kutuhan bangsa agar tidak terpecah belah, hanya sekedar menghipnotis masyarakat demi meraup simpati politik? Ya, memang, bertindak tidak semudah berucap. Kadang hati nurani tidak tergerak hanya demi kepentingan jabatan dan kekuasaan. Politik memang penuh drama dengan episode yang seolah tidak pernah ada kata tamat. Kita, rakyat biasa, hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk negeri ini. Rakyat hanya bisa mendoakan dengan tulus yang sebenarnya demi bangsa ini. Walaupun ketulusan rakyat seringkali disalahgunakan oleh para pemegang kepentingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!